Intro Kebuntuan pembahasan rancangan anggaran infrastruktur yang diajukan Presiden Joe Biden dengan Parlemen Amerika Serikat sudah mulai menemukan jalan keluar. Sekelompok bi-partisan senator Amerika telah mencapai kesepakatan atas rancangan undang-undang belanja infrastruktur yang diajukan Biden sebesar 1,7 triliun dolar Amerika, meskipun ada beberapa poin yang masih belum ada titik temu. Selanjutnya, kelompok bi-partisan tersebut akan melakukan pembahasan dengan Presiden Joe Biden. Pertemuan dengan kelompok anggota Kongres tersebut dinilai banyak kalangan cukup produktif, di mana membuat kemajuan menuju garis besar kesepakatan potensial. Sebelumnya, usulan anggaran infrastruktur yang diajukan Biden sudah dipangkas karena kebuntuan pembahasan dengan Partai Republik di Parlemen. Semula, Biden mengajukan proposal anggaran senilai 2,3 triliun dolar Amerika untuk program infrastruktur yang lebih luas, termasuk menanggulangi perubahan iklim dan menyediakan perawatan untuk anak-anak dan lansia. Terima kasih telah menonton!